Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Arispo TV Kali ini ada berita dari Timnas Indonesia terbaru ya Dari ajang AFF Kali ini ada bintang dari Papua Yang akan memperkuat Timnas Indonesia di ajang AFF ya Fosisinya striker ya Nanti kita lihat ya Oke sahabat, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya Sintayong panggil Titisan Boa Salosa untuk Piala AFF 2024 Tuah Jarosai Putih Timnas Indonesia Viral Sindir Mare Selido Ferdinand Baharin pamerkan 4 pemainnya sekaligus Piala AFF gunakan FAR Media Vietnam Pani Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut Tuah Jarosai Putih Timnas Indonesia Viral Ini Jarosai Putih sering menang ya Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi terus memunculkan perbincangan di publik Berkat kemenangan ini pula, Timnas Indonesia sekali lagi disebut lebih beruntung Saat mengenakan jersey putih ketimbang baju utama yang berwarna merah Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong beberapa kali meminta Garuda memakai jersey putih meski tengah bermain di kandang Betul ya, jadi ini jersey putih Timnas Indonesia ini keberuntungan ya Karena setiap memakai jersey putih Timnas Indonesia selalu menang ya Hasilnya, Garuda beberapa kali merebut kemenangan terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini Menanggapi fenomena ini, pelatih Sintayong menyebut pemakaian jersey putih adalah bagian dari tradisi dan kepercayaan tim Menurutnya, jersey ini tidak hanya mencerminkan kesederhanaan tapi juga semangat juang Garuda Untuk Marcelino yang menjadi bintang di laga kemarin Megah kebangga bisa memberikan kontribusi penting bagi merah putih Ia juga menilai jersey putih menjadi simbol persatuan dan keberuntungan bagi seluruh tim Sementara itu, menurut Ivar Jenner, ia menegaskan tidak masalah Timnas Indonesia mengenakan jersey merah ataupun putih Sebab menurutnya apapun warnanya, akan tetap bangga bisa mengenakan jersey timnas Indonesia Dia pun selalu berusaha menampilkan performa terbaik saat timnas Indonesia mengenakan jersey merah ataupun putih Saya suka dua-duanya, seperti yang Anda bilang memang ada keberuntungan tapi saya suka keduanya mau merah atau putih Bisa dilihat ya, ini Ivar Jenner ya, di penampilannya kemarin melawan Arab Saudi Ini penampilannya bagus sekali ya, dia bisa menguasai lapangan tengahnya Bagi tengah, Timnas Indonesia sehingga Arab Saudi kesulitan untuk menyerang ya di pertandingan kemarin ya Kata Ivar Jenner Timnas Indonesia sendiri kini bersiap untuk menghadapi laga berikutnya dengan kepercayaan diri yang tinggi Magis jersey putih pun akan terus menjadi bagian penting dalam perjalanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sejarah pun telah membuktikan jersey putih selalu membawa hasil positif bagi merah putih di momen-momen penting Sindir Marcelino, Bahrain pamerkan empat pemainnya sekaligus Terampok kemenangan Timnas Indonesia, Bahrain kini pamer empat pemainnya yang menjadi man of the match Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Di akun Instagram Timnas Bahrain dan Bahrain T Mereka dengan bangga mengumumkan empat pemain mereka menyendeng status pemain terbaik dari enam laga yang telah dijalani Padahal jumlah penghargaan yang diraih bisa saja berkurang satu Jika Bahrain kalah 1-2 saat menjamu Timnas Indonesia di match day ketiga grup C pada kami 10 Oktober malam Dalam laga itu, Timnas Indonesia unggul 21 atas Bahrain hingga menit 90 plus 6 Atau batas waktu yang sudah ditentukan oleh Wasid Alasan Timnas Indonesia di pokok Bahrain di menit ke-90 plus 9 Sehingga skor Bahrain versus Timnas Indonesia menjadi sama kuat 22 Jika saja Timnas Indonesia yang memenangkan pertandingan Maka gelar man of the match berpotensi jatuh ke Rafal Strive yang tampil mobile sepanjang pertandingan Timnas Indonesia sendiri telah mengkoleksi dua gelar man of the match dari enam laga yang telah dijalani Selain Martin Pass yang tampil oke melawan Australia Satu gelar lagi disahabat oleh Marcelino Ferdinand yang mencetak praise Saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi Meski secara jumlah gelar man of the match kalah dari Bahrain Namun kini posisi Timnas Indonesia di kelas men grup C mengungguli Sangriva Sementara itu Timnas Indonesia sendiri masih memiliki peluang untuk membungkam kesombongan Bahrain Yakni di laga kandang pada tahun 2025 mendatang Nah ini masalah pertandingan Indonesia melawan Bahrain Kalau misalkan Bahrain nanti tidak datang untuk menghadapi Timnas Indonesia di luar abung Karena Timnas Indonesia akan mendapatkan 3 poin Jadi ini keuntungan bagi Timnas Indonesia ya Memudahkan Timnas Indonesia bisa mencuri 3 poin ya Jadi bisa langsung masuk ke PR ini ataupun masuk ke ruang berikutnya ya Gunakan Far Media Vietnam Pani Federasi Sepak Mola Asia Tenggara atau AFF Telah menetapkan bakal menerapkan video asisten rivalry atau VAR Pada ajang ASEAN Cup 2024 Kepala ASEAN ini ternyata langsung mendapatkan sorotan dari Federasi Sepak Mola Vietnam atau VFF Usut punya usut, hal ini membuat media Vietnam pun juga panik karena kelakuan pemainnya sendiri Dalam hal ini media Vietnam menyeroti pengumuman penting ini karena dengan hadirnya teknologi VAR Di setiap pertandingan ASEAN Cup 2024 bisa saja malah tak menguntungkan buat mereka Menurut The Tau 24-7, penggunaan VAR ini sebenarnya membuat Timnas Vietnam lebih sering merasakan kerugian Dibandingkan keuntungan Alih-alih mendapatkan keuntungan dari adanya VAR justru pemain Vietnam lebih sering mendapatkan hukuman VFF bahkan dikabarkan telah melakukan penjeluan terkait VAR terhadap para pemain tim nasional mereka Langkah ini diambil dan diharapkan para pemain bisa berperilaku lebih baik Dan tidak brutal lagi agar tidak merugikan tim Masanya menilik catatan AFF soal statistik performa Timnas Vietnam Saat tampil dalam ajang resmi yang menerapkan VAR Dari 14 pertandingan yang telah dilakoni Sebanyak 7 kali Timnas Vietnam mendapatkan pelanggaran yang berujung penalti Sementara bagi Timnas Indonesia sendiri ini bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan Justru ini menjadi sebuah bentuk aspek keamanan dan keadilan Bagi skuad merah putih yang tak jarang jadi korban keganasan pemain Vietnam STI panggil striker Papua, X Timnas kirim pesan Tidak ada waktu istirahat untuk Sintayong Setelah berhasil membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam match day kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 STI harus mempersiapkan tim untuk Piala AFF 2024 Dimana mulai 26 November mendatang hingga 5 Desember Pemusat pelatihan akan digelar di Bali United Training Center Terbaru Sintayong memanggil satu pemain PSBS biak Armando Robert Oropa Robert sendiri akan menjalani jemutnya di pemusat pelatihan skuad Karuda Ia akan menyusul pemain PSBS biak lainnya yakni Masal Hamzah Basir Osman Yang sudah lebih dulu dipanggil ke Timnas U20 Aswan Indre Shafri saat ini Yang masih menjalani pemusat pelatihan di Jepang Obez sendiri mengaku sangat bersyukur bisa dipanggil STI untuk menjalani pemusatan latihan pada selasa depan Baginya hal ini merupakan pengalaman baru yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensinya sebagai pemain muda saat ini Pemain Kleran 31 Agustus 2003 itu pun punya tekad besar untuk menembus skuad utama Timnas Indonesia di Piala AFF nanti Ia mengaku kesempatan tidak akan datang kedua kalinya Itu sebabnya ia harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya Sementara itu pemain senior PSBS biak Beto Goncalves menitipkan pesan untuk dua juniornya yang bergabung Timnas Indonesia Yakni Mesel Hamzah dan Armando Oropa Salah satu nasihatnya adalah jangan minder dan tetap percaya diri Pemanggilan Armando Oropa ke Timnas Indonesia senior pun juga mengakhiri dahaga pemain Papua di skuad Garuda Untuk itu Beto berpesan kepada Armando Oropa untuk bikin bangga Papua Beto Goncalves sendiri yakin banyak sekali talenta di tanah Papua karena dirinya juga lama berseragam persipura cehepura Tepatnya pada tahun 2009 hingga 2012 Sementara itu pemanggilan ini juga sekaligus membungkam pengkritik STY Yang mengatakan sang jurut taktik asa Korea Selatan itu enggak melihat ke bawah Dan menutup mata dengan talenta-talenta muda di Indonesia Nah perusahaan sahabat kita sudah melihat ya Bintang asa Papua dipanggil Timnas Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang AFF ya Dan mudah-mudahan nanti penampilannya bisa bagus ya Dan bisa menggambilkan pemain yang dulu ya yaitu Buah Salosa ya Striker tajam asal Papua juga ya Dia bermain di Timnas Indonesia sangat bagus sekali ya Buah Salosa adalah striker yang tajam dan dia mempunyai kecepatan yang sangat bagus ya Dan mudah-mudahan nanti Timnas Indonesia di ajang AFF bisa juara ya Nah mungkin sahabat di video kali ini cukup segitu dulu Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih